Pemantauan dilakukan untuk memastikan bantuan dapat diterima masyarakat yang benar-benar berhak mendapatkannya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Bantuan sosial tunai tahap kedua dari Kemensos ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan penanganan pandemi COVID-19, yakni dengan memberikan jaring pengaman sosial. Diharapkan dengan bantuan ini dapat membantu kesulitan yang dihadapi masyarakat, khususnya untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari. Kegesamatan ini adalah berangka untuk meninjau penyerahan bantuan sosial kepada warga masyarakat yang menerima pertubahan. Oleh karena itu, kami yang berterima kasih dan kami berdua bersama juga selama ini kami bekerja sama dengan Tantara Bos Besar Yogyakarta untuk memberikan, untuk menyelamatkan bantuan-bantuan ini. Untuk makan sehari-hari, yang kedua ibu? Ya, ini rencananya untuk makan juga. Untuk makan juga? Ya, ditambah ini, itu sama-sama. Buin ibu yang penting bisa bermanfaat, oke? Bantuan sosial tunai BST adalah bantuan berupa uang sebesar 600 ribu rupiah per bulan selama 3 bulan yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan atau kelompok rentan yang terkena dampak COVID-19 yang belum menerima bansos reguler lainnya. Fauzan Ahmad, Jogja TV Terima kasih telah menonton!